Halo Tribuners, berikut rangkuman peristiwa terpopuler di Jambi hari ini. Berita pertama, Unita Sari Anggraini terdakwa pelecehan seksual pada belasan anak di kota Jambi, difonis bersalah dan dihukum 11 tahun penjara. Selain itu, Majelis Hakim juga menjatuhkan denda 1 miliar rupiah pada terdakwa. Apabila denda tidak dibayarkan, akan diganti dengan hukuman pidana selama 1 tahun penjara. Putusan tersebut dibacakan pada sidang di Pengadilan Negeri Jambi pada Kamis 12 Oktober 2023. Fonis yang dijatuhkan Hakim ini lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya menuntut YSA difonis 15 tahun penjara. Felda, kuasa hukum terdakwa mengungkapkan pihaknya akan melakukan langkah hukum atas fonis yang berat itu. Pada saat fonis dibacakan, Unita menangis atas putusan yang dibacakan oleh Hakim Ketua Alex Tahi mengatur HAM Monangan Pasaribu. Di ruang sidang itu, ia menggunakan celana jeans biru yang dipadu dengan kaos oranya lengan panjang dan jilbab hitam. Kasus ini naik kerana hukum setelah cekcok terdakwa dengan warga sekitar yang saling tuduh sebagai pelaku pelecehan. Unita melapor ke Polresta Jambi menyebut dirinya telah menjadi korban pelecehan dilakukan anak-anak di sekitar tempat tinggalnya. Pihak keluarga anak-anak yang dilaporkan juga membuat laporan ke polisi setelahnya. Sejumlah anak melapor ke Polda Jambi mengaguh sebagai korban dari YSA. Pada proses dikepolisian unit PPA Satreskrim Polresta Jambi pun menyebut laporan dari Unita tidak memiliki bukti kuat sehingga akhirnya tidak dilanjutkan atau SP3. Sementara di Polda Jambi polisi terus melakukan pendalaman dan akhirnya menetapkan Unita Sari sebagai tersangka. Berita kedua, hubungan Asmara Dinar Kendi dan Ko Apek akhirnya berakhir ke pihak kepolisian. Istri sah Ko Apek yakni Ayu Soraya akhirnya melaporkan Dinar Kendi ke polisi karena diduga selingkuh dengan suaminya. Meski sudah resmi bercerai dengan Ko Apek namun Ayu Soraya tetap ingin Dinar Kendi diproses secara hukum lantaran sudah merusak rumah tangganya. Hingga Ayu Soraya akhirnya resmi melaporkan Dinar Kendi ke Polda Jambi pada Kamis 12 Oktober 2023. Namun bukannya takut karena dilaporkan ke polisi, Dinar Kendi justru terlihat santai. Dilansir dari akun Instagram pribadinya, Dinar Kendi kini masih aktif bekerja sebagai DJ. Bahkan Dinar Kendi terlihat baru pulang dari Dumai, usai selesai DJ di salah satu klub malam. Namun warganet justru ramai mengingatkan Dinar Kendi yang kini sudah resmi dilaporkan Ayu Soraya. Namun sayangnya tak ada satupun yang dibalas oleh Dinar Kendi. Dinar Kendi juga sibuk mengunggah momen ia menyapa penonton yang awang melihat ia bermain DJ. Demikian rangkuman peristiwa terpopuler hari ini. Simak terus update berita terkini di Youtube dan Facebook Tribun Jambi.